Oke guys ya, kembali lagi disini bersama aku, Alekin Apa kabar kalian semua para player FPS, PUBG, FFPB atau apapun itu Yang rankingnya udah di Tier Conqueror Atau udah di ranking Diamond, Heroic atau apalah itu yang tinggi-tinggi Coba bayangin kalo kalian beneran ada di medan perang Kalian berani gak eh? Masa kalah sih sama bocil satu ini Yang di umurnya seharusnya dia lagi nobar Kokomelon bareng temen ya Tapi ini dia malah ditugasin jadi tentara di sebuah medan perang Hah? Gak kebayang banget sih Apakah bocil ini bisa winner-winner chicken dinner? Mana nih para player FPS, senggol bocil ini dong? Film ini berjudul Soldier Boy yang dirilis pada tahun 2019 Sekilas menceritakan tentang keberanian seorang bocah sebatang kara Yang harus melamatkan dirinya di tengah perang Stalingrad Bocah ini berada di garis terdepan untuk membantu adu mekanik Antara tentara Rusia melawan tentara Jerman Waduh gimana tuh? Penasaran kan? Yuk tonton sampai habis Jangan di skip-skip ya Karena ceritanya bakalan mengharukan banget Dan membuat jiwa patril kalian meronta-ronta Karena gak kebayang kan kalo kita lagi di posisi bocil ini Tapi peringatan dulu, video ini mengandung full spoiler Yuk sama-sama kita ambil camilan buat posisi kayang And welcome to upload Alekin Vlog Dikisahkan pada tahun 1942 Di sebuah desa green di daerah Kaluga, Rusia Ada seorang bocil berusia 6 tahun tinggal bersama ibu dan kakaknya Bocil ini bernama Sergei, sedangkan kakaknya bernama Petenka Setelah pecahnya perang dunia kedua Desa ini menjadi basis perkumpulan partisan Lucia Untuk menentang usaha pendudukan Jerman Atau biasa disebut dengan Operasi Barbosa Pagi di musim panas, mereka dikagetin nih Sama keberadaan pesawat tempur Jerman yang melewati desa mereka Sergei si bocil kematian gak takut dengan gertakan Jerman Dan masih main ketapel di atas pohonnya Tapi tanpa Sergei ketahui, desanya udah dikepung oleh tentara musuh Sampai malam menjelang, Sergei tidur sembilan di rumah Dan langsung dikagetin sama ibunya Yang keliatan lega melihat Sergei masih dihidup Sang ibu pun buru-buru menyuruh Sergei pergi meninggalkan desanya Petenka kakak dari Sergei ternyata udah digantung oleh tentara Jerman dan meninggoy Kalau saja Sergei gak cepat pergi dari desa Makan hasilnya akan sama kayak kakaknya, des Dan ketika sang ibu menyiapkan diri untuk kabur barang Sergei Sayangnya para tentara telah mengepung rumah mereka Dan dengan berat hati, ibu menyuruh Sergei menyelunduk pergi lewat cendelanya Tapi tiba-tiba Ibunya pun tertembak mengorbankan nyawanya demi anak semata wayangnya Sergei pun kebingungan harus lari dari desanya yang udah terbakar itu Kalimat terakhir dari sang ibu adalah menyuruh Sergei untuk terus berlari tanpa melihat ke belakang sama sekalipun Terus dan teruslah berlari nak sampai kamu ditelan oleh gelapnya hutan malam Singkat cerita, di pagi harinya Sergei mengisi tenaga dengan minum air sungai Tapi gak lama terdengar suara laki-laki berbahasa Jerman yang langsung membuat Sergei sadar Kalau itu adalah orang-orang yang sama yang membakar desanya Sergei pun secepat kilat ngumpet di balik akar pohon untuk dilamatkan dirinya Dan bener aja dong guys Datang tiga tentara Jerman menikmati sarapannya tanpa menyadari keberadaan Sergei yang ada di dekat mereka Sergei yang terus mengamati tentara rakus itu tiba-tiba mendengar suara desisan dari kepalanya Yang ternyata Sergei berani diri gak bereaksi karena gak mau dinotis para tentara yang udah pasti bakal ngegantung dia Tapi syukurnya tentara itu tiba-tiba dapat perintah untuk langsung pergi tanpa menyelesaikan sarapannya Sergei pun selamat dari cupangan ular itu dan dengan cepat dia mencuri satu kaleng sarden dari perhatian untuk mengganjal perutnya Sergei pun melanjutkan perjalanannya memasuki hutan sampai bulan berubah menjadi Agustus Celananya kini udah robek sana-sini dan compang-camping Kakinya pun penuh luka yang ngebuktiin kalau Sergei udah lama banget jalan tanpa arah Kakinya pun udah gak bertenaga sampai dia harus makan buah beri liar yang dia temui sampai tiba-tiba Sergei yang mendadak lemas pun terkaget sampai terguling menurun di bukit Sergei pun terus merapal mantra yang selalu dia katakan kepada sang ibu Yang adalah kalau dia itu gak takut dan selalu kuat memaksakan kakinya untuk lari menjauhi ranjau Sergei yang terlalu mencapai akhirnya tertidur tanpa menyembunyikan dirinya Dia lagi-lagi memimpikan ibunya dan sang kakak yang sudah berada di surga Gak lama dari itu turunlah hujan dan Sergei seketika langsung sigap meminum tetesan air itu untuk meredakan hausnya Sergei udah berusaha cari makan tapi buah beri mah gak cukup untuk memulihkan energinya Dan akhirnya dia cuma bisa tidur di samping pohon beringin yang rindang Singkat waktu tiba-tiba ada seorang berbaju tentara yang mencurigakan mendekati Sergei dan akhirnya Untung aja yang nemuin Sergei itu adalah tentara Soviet bernama Miguel Yang langsung membawanya ke kem tentaranya untuk menunjukkannya kepada sang komandan Melihat badan Sergei yang udah sangat letoi Komandan Mikhail merasa iba dan merawat Sergei Ternyata komandan itu sangat baik hatinya Dan menyuruh para tentara untuk berbondong-bondong memberikan Sergei makanan dan menghiburnya Sergei yang sekarang udah punya tenaga lalu dipindahkan ke rumah sakit Dan langsung dirawat oleh seorang suster bernama Nina Bedova Sifat Nina yang keiguan membuat Sergei tenang setiap saat dan ceria kembali Tapi di tengah perbincangan suara bom terus terdengar dari luar Dan suster Nina menyuruh Sergei untuk menutup matanya Nina berpesan agar Sergei harus terus waspada dan tidak boleh takut Karena Sergei adalah laki-laki yang kuat Di sisi lain komandan baik hati gak pernah tuh lupa untuk menjenguk Sergei yang selalu nempel sama dia Sosok Mikhail inilah yang dianggap Sergei sebagai sosok ayah yang gak pernah ia punyai Begitu pula dengan sebaliknya Mikhail juga memperlakukan Sergei selayaknya anaknya Mikhail bahkan merelakan pestol kesayangannya Dimainin oleh Sergei dan membiarkan Sergei untuk menggambar pesawat di perban tangannya Suster Nina yang mengisi peran ibu untuk Sergei pun sampai terangah tuh Melihat itu yang ternyata menaruh hati juga pada si Mikhail Tapi Mikhail tidak banyak merespon perhatian Nina Walaupun sebenarnya dia juga punya perasaan yang sama kok dengan suster baik hati ini Nina pun membujuk Mikhail untuk gak bawa Sergei ke panti asuhan nih Karena dia yakin semua tentara dan dokter disini bisa kok merawat Sergei dengan baik Mikhail yang sangat kebapacan pun menolak ide Nina karena medan perang sangat bahaya bagi Sergei Gak lama setelah itu Sergei disini benar-benar dimanjain deh Para tentara aja satu persatu menjenguk Sergei dan mengenalkannya kepada alat perang termasuk teropong Sergei bocil jadi semakin semangat tuh untuk sembuh dan ingin beradaptasi lebih dengan kondisi tempat ia tinggal sekarang Para tentara itu pun juga mencoba membujuk Mikhail agar membiarkan Sergei bersama mereka Karena Sergei mengingatkan mereka kepada anak mereka di kampung Dan tibalah di hari Sergei mau ditransfer ke panti asuhan Mikhail pun pergi menemui Sergei yang udah sembuh total nih Mikhail pun jadi sangat bambang karena rasa sayangnya ini begitu besar dan sangat berat untuk melepaskan Sergei Dia pun lalu memberikan suatu hadiah perpisahan kepada Sergei dan akhirnya Sergei memeluk Mikhail dengan erat dan pelukan itu seolah menjadi jawaban kebimbangannya selama ini Mikhail juga pengen Sergei selalu berada di sisinya dan dia pun memutuskan untuk gak jadi melepas Sergei ke panti asuhan Saat itu juga Mikhail menanyakan kepada Sergei apakah dia mau menjadi anaknya Yang langsung dijawab ah apa bisa aku punya ayah sekeren sepertimu Mikhail yang mendengar itu pun langsung merobek surat pendaftaran Sergei ke panti asuhan Dan menetapkannya sebagai anak laki-lakinya Untuk merayakannya para tentara pun membuatkan Sergei seragam perang seperti yang mereka pakai Sergei memakai seragam itu dengan bangga karena disinilah rumahnya bersama para tentara dan dokter yang menyayanginya Tapi di tenaga kebahagiaan ini tiba-tiba pesawat musuh melewati kawasan mereka Para tentara pun dengan sigap mengambil posisinya sampai-sampai Mikhail pun dengan cepat berlari dan memeluk Sergei untuk menyelamatkannya Sergei pun segera dimasukin ke dalam sebuah lubang bawah tanah untuk berlindung Dan setelah para pesawat itu pergi, Sergei pun menyaksikan banyak tentara yang terluka Sergei pun dengan lucunya berkeliling untuk membantu para tentara yang luka sampai-sampai Dimulai dengan ngasih air ke tentara yang kehausan dan juga mengarang cerita agar para tentara terhibur Keberadaan Sergei ini membuat para tentara jadi semangat lagi dengan nyanyian dan candaannya Waktu pun berlalu, Mikhail mengajak Sergei untuk jalan-jalan menyelusuri wilayah mereka pasca penyerangan Mikhail pun disini mengajari Sergei bagaimana mengapresiasi tentara berjasa yang telah gugur Sergei sekarang jadi paham gimana cara tentara hidup dan bertugas setelah beberapa lama berada di tengah-tengah mereka Sergei pun menanyakan apakah ada tugas baginya karena dia juga ingin terlibat dalam rencana tentara Mikhail pun dengan berat hati akhirnya ngasih Sergei tugas yaitu mengambil surat yang udah datang Dan mengantarkannya satu persatu ke para tentara Nah kehadiran Sergei sebagai pengantar surat ini membuat para tentara senang Dan bahkan mereka jadi nari bareng untuk memecahkan suasana tegang di tengah perang Setelah abis tugasnya selesai, Sergei pun pergi ke hutan untuk bermain teropong Tapi dia malah menemukan sesuatu yang aneh dan akhirnya Sergei tahu itu adalah tentara Jerman yang lagi sembunyi di balik jerami Akhirnya dia pun segera lari menemui Mikhail untuk melapor Tapi Mikhail ngiranya si Sergei cuma salah lihat Ae dan basa-basi Ae lah memeriksa keadaan untuk menghibur Sergei kan biar gak sedih Dengan dua temannya, Mikhail dan Sergei pergi ke tempat tumbukan jerami yang dimaksud Karena tiga tentara ini kan tadi maksudnya cuma buat ngehibur Sergei Bukannya langsung melempar granat Tapi mereka malah mengendap-ngendap tuh nyamperin jerami berkaki itu Sergei pun melihat para tentara beraksi dari kejauhan Dan tiba-tiba Berkat informasi Sergei, para tentara Jerman yang sembunyi berhasil ditangkap dan diamankan Mikhail pun jadi sangat bangga dengan Sergei dan menyebutnya sebagai pahlawan mereka Beberapa hari kemudian, perang pun masih berlanjut dan Sergei masih bertugas menjadi kurir Tapi kali ini dia nganterin yang lain nih, yaitu amunisi kepada para tentara yang lagi bertarung Sergei tanpa takut pun menjalankan tugasnya tanpa peduliin bom dan suara pistol yang sangat kencang di sekelilingnya Setelah itu, Sergei kembali menemui sang ayah di base camp Yang ternyata lagi panik nih karena kabel komunikasi mereka putus akibat bom Tanpa alat komunikasi, para tentara bakal sulit mengenali posisi musuh Dan mereka harus buru-buru memasang kembali kabelnya Sergei yang kepo mengendak-endak mengikuti tentara yang bertugas memasang kembali kabel itu Tapi ternyata Tentara yang bertugas sudah kena tembang duluan Dan Sergei pun langsung berinisiatif menggantikan tugasnya memasang kabel Dengan mengikuti perintasan tentara, Sergei beraniin diri memasang kabel itu Walaupun di tengah-tengah hujanan peluru Gila GKWP banget ini si Sergei Dan gak lama sambungan komunikasi itu pun balik beroperasi lagi Dan komandan Mikhail pun bisa memerintah tentaranya lagi Singkat cerita, peperangan yang panjang ini pun akan segera berakhir Semua tentara diutus untuk pindah dan Sergei bersama sang ayah pergi naik mobil disetir oleh tentara bernama Rezo Tapi belum sampai di lokasi, tiba-tiba Sergei pun segera memeriksa kondisi ayahnya yang luka di bagian kepala Tapi tentara yang nyetirin mereka, si Rezo, harus kehilangan nyawanya karena terluka parah Sergei pun langsung menangis melihat paman kesayangannya tewas di depan matanya Selanjutnya, Sergei yang udah terbiasa di tengah peperangan Mentalnya jadi lebih kuat nih Dia jadi jauh lebih berani dan sigap untuk berlindung tanpa perlu bantuan Mikhail sama sekali Bom pun terus berjatuhan di sana Dan ada satu hal yang membuat Sergei jadi shock banget Karena ternyata tiba-tiba Sergei pun langsung berusaha menyelamatkan Mikhail yang tertimpa pohon Tapi badannya yang kecil gak kuat nih midahin batang pohon besar Sehingga Sergei cuma bisa minta bantuan kepada tentara yang lain Melihat komandan dalam posisi gawat Mereka pun pergi menyelamatkan Mikhail Sembari menenangkan Sergei yang menangis histeris Singkat cerita, keesokan harinya Sergei baru bisa melihat kondisi Mikhail yang luka parah sekucur tubuhnya Sergei pun langsung meneteskan air mata Melihat kondisi sang ayah angkatnya Ayahnya itu pun langsung menyuruhnya untuk berhenti menangis Untuk menyemangati si Sergei Beberapa saat setelah pengeboman terakhir Kondisi Rusia udah jauh membaik dengan menurunnya jumlah serangan dari Jerman General pun memanggil Sergei dan memberikannya lencana penghargaan Atas keberaniannya menjadi tentara di usia bocil Tanpa Sergei, tentara udah bakal dalam kondisi kritis karena terus dikepung Jerman Tapi berkat Sergei, mereka semua bisa sampai di titik sekarang ini Hari demi hari, perang berakhir dan kondisi Rusia pun mulai damai kembali Mikhail akhirnya bisa bernapas lega dan sekarang terus mengejar Nina untuk mengatakan sesuatu Dan ternyata Mikhail yang hemat bicara ini berusaha mencurahkan hatinya dan melamar Nina dong Mikhail pun nanyanya gini nih, mau gak kamu jadi ibunya Sergei? Nina pun shock parah dan langsung kegirangan menerima lamaran dari Mikhail Dan berakhirlah dia menjadi ibu dari anak yang dia sayangi Terima kasih telah menonton Itulah dia cerita dari film The Solder Boy Gimana guys? Cukup membocilkan sekali bukan? By the way, film ini berdasarkan kisah nyata loh Makanya kan feelnya dapet banget jadi semakin baper Di setiap scenenya juga gak ada tuh yang dilebay-lebain, dibuat-buat Karena pure ini berdasarkan dari kisah nyata Secara keseluruhan sih filmnya berjalan lambat Tapi justru gara-gara ini esensi mengharukannya gak digantiin tuh Sama mencekamnya peperangan Dan dari cerita Sergei inilah Banyak tuh orang-orang yang termotivasi Dan terinspirasi dari keberaniannya Makanya dijadiin film Ini juga menjadi tamparan buat kalian semua Untuk jangan mudah menyerah Karena bahkan di umurnya Sergei yang sekecil ini aja Dia bisa mengharumkan nama bangsa Dan berkontribusi kepada sesama Jadi apa yang kalian tunggu nih? Bisa dong mulai belajar dan mengejar cita-cita kalian kan? Tanpa berlama-lama, biar aku gak menunda cita-cita kalian Cukup sekian dulu ya video aku hari ini Mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung Kalau kalian suka video ini, di-share juga yuk ke keluarga, teman, dan semuanya yang ada di hidup kalian Biar mereka terinspirasi juga ya Jangan lupa juga kasih tau buat like video ini Subcribe juga dan nyalain lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video dari Alekin Kalau kalian punya rekomendasi film atau cerita yang mau aku bawain selanjutnya Kalian bisa tulis itu di komen ya Nah, kalau komen kalian gak dibales nih di bawah ini Kalian bisa chat aku DM di IG at alebhawiko Karena semua chat atau DM di sana, pasti aku bales Oke, thank you guys semua yang udah nonton Jangan lupa jaga kesehatannya selalu ya And until next time, see ya! Sub indo by broth3rmax